Hai beginilah gambar video amatir detik-detik kaburnya seorang tahanan bernama Wisnu Wijaya 38 tahun warga asal desa Manis Rejo Kejabatan Karangrejo Kabupaten Magetan Jawa Timur yang kabur pada selasa siang dalam rekaman video amatir kamera pengintai CCTV kantor pengadilan negeri Magetan tampak seorang tahanan mengenakan kaos hitam membuka pintu sel tahanan menggunakan alat yang sudah pelaku siapkan usai membuka pintu tahanan kantor pengadilan negeri Magetan kemudian pelaku berstatus tahanan kasus pencabulan usai melakukan sidang perkara di pengadilan setempat lari kabur dengan cara memanjat pagar terlihat dalam rekaman CCTV tak satupun ada petugas jaga dari pihak satpam atau petugas sel tahanan atau dari petugas polres Magetan yang biasa menggunakan pengamanan senjata api laras panjang saat pelaku kabur dijelaskan juru bicara kantor pengadilan negeri Magetan pihaknya membenarkan teledornya petugas jaga sel tahanan dan petugas pengamanan tahanan sehingga pihak kabur mengelabuhi petugas saat ini pihaknya sedang berupaya keras memburu pelaku jadi sekitar jam 20.45 tadi pada saat kami sedang sidang itu ada berita kalau terdapat aku jadi disini hari ini ada ada delapan persidangan hari ini kebetulan tadi tahanan yang kabur atas nama wisnu si terdakwa wisnu ini sudah selesai persidangannya sudah selesai jadi untuk pengamanan di dalam persidangan ini pihak kejaksaan telah membawa pengamanan dari pihak kejaksaan ada dua terus dari pihak kejaksaan juga ada tiga orang pengawalan yang saya tahu ya ada lima kalau dari pengadilan sendiri kami hanya menyediakan ruang tahanan untuk tanggung jawab untuk tanggung jawab keamanan tahanan adalah tanggung jawab di pihak kejaksaan dengan pengamanan tadi dengan polisi itu untuk bagaimana proses keluarnya sedang di selidiki tapi kami ada CCTV nya nanti kalau tidak akan kami cek sampai saat ini gimana sudah ketemu atau masih belum saat ini belum belum ketemu masih dalam pencarian belum ada kabar berapa yang sempat kabur dari satu aja cuma satu aja dari Magetan Tim Liputan dan Garda TV GARDA REVOLUSI BORKITY NADIA Terima kasih.